Viral video keluarga dikeluarkan dari pesawat United mungkin telah membuat marah para penumpang baru-baru ini karena bukan hanya satu, bukan dua, tapi tiga kecelakaan terkait hewan peliharaan. Tetapi minggu ini, giliran Southwest yang berada di kursi panas. Maskapai ini sedang diserang secara online setelah video sebuah keluarga yang diusir dari sebuah pesawat tiba-tiba jadi viral. Kejadian dalam penerbangan Chicago ke Atlanta dimulai dengan balita yang menolak duduk di tempat duduknya sendiri. Seorang pramugari memanggil ayah yang kemudian meminta satu menit untuk menenangkan anaknya. Anak berusia dua tahun sudah duduk di kursinya ketika petugas lain datang dan memberitahu keluarga itu bahwa mereka harus pergi. Sang ayah telah mengecam pramugari wanita dan menyuruhnya untuk tetap berada di luar wajah putrinya. Penumpang lain bernama Alexis Armstrong mendengar percakapan itu dan mulai merekam dengan ponselnya. Tetapi dengan kasar diperintahkan untuk berhenti merekam. Pesawat akhirnya kembali ke pintu gerbang. Tempat ayah, anak perempuannya, dan kerabat lainnya ditinggalkan. Mereka pun memesan penerbangan berikutnya ke Atlanta. Video Armstrong diunggah ke Facebook dan sejak itu mendapat lebih dari 1 juta penayangan. Kebanyakan netizen menyalahkan maskapai karena kurangnya empati dalam menangani seorang anak. Sementara beberapa orang bersikeras bahwa pramugari hanya mengikuti aturan FAA. Apapun argumennya, benar-benar ada satu pecundang yang jelas di sini. Dan itu adalah Southwest. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!